Horas, salam reformanda Masihaholongan. Kemuliaan namanya Dengan sekena hatimu Menyanyikan namanya Tiap hari, tiap malam Jangan melupakannya Mas muda kuji-pujian Nyanyikanlah baginya Dengan musik yang ingin Menyanyikan namanya Ambil dari Penghutbah Pasal 10 Ayat yang keempat Penghutbah Pasal 10 Ayat yang keempat Demikian firman Tuhan Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar Sebagai tema kita pada hari ini, ialah Menjadi Orang Yang Sabar Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya, baik anak-anak, remaja, pemuda, maupun orang tua Ada yang memiliki masalah dalam pendidikan, keuangan, ekonomi, pekerjaan, masalah dalam keluarga, dan berbagai masalah lainnya Berbeda masalah yang dihadapi, berbeda pura cara mengatasinya Setiap orang tidak sama caranya dalam menghadapi atau menyikapi serta menyelesaikan masalah Ada yang karena suatu masalah menjadikan orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan kehilangan harga dirinya Tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya Amarah penguasa menimpa, janganlah meninggalkan tempatmu Situasi seperti ini pasti pernah kita hadapi Jika ini terjadi, ada pertanyaan Kalau tidak meninggalkan, apa yang bisa yang kita lakukan Jangan pernah menyerah Hadapi masalah, kesulitan dengan kesabaran Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar Sebagai orang percaya menghadapi masalah dengan kesabaran Bisa lewat doa, menjadikan doa, satu sarana berkomunikasi dengan Tuhan Untuk dimampukan menghadapi kesulitan Kesabaran itu juga melahirkan sikap yang tenang Kalau menghadapi amarah penguasa Janganlah panik, namun tenang dalam menghadapi masalah Agar pikiran tetap jernih Seseorang yang sabar bisa menghadapi amarah dengan berpikir positif Bahwa setiap masalah, amarah atau cobaan yang kita alami Adalah salah satu cara Tuhan menjadikan kita orang yang lebih baik dari sebelumnya Karena setiap masalah ada awal dan akhirnya Menghadapi amarah penguasa Bukan perkara muda Tetapi selama kita masih bertekad dan respon positif Kita pasti dapat melewati dengan baik Disinilah kesabaran Dan bekerja dalam setiap hati orang percaya Amin Amin Bersamamu Bapak Terima kasih 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 Marilah kita bersama-sama berdoa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Itulah yang menyertai kita dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Selamat menikmati 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 Terima kasih.